Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, TK Aisyah Bustanul Adva 15 Banjarmasin tahun ini sedikitnya melepas 34 murid. Harapannya anak yang telah berhasil diluluskan dapat meneruskan sekolahnya dan menjadi anak yang cerdas serta berguna bagi nusa dan bangsa. Beginilah suasana perpisahan TK Aisyah Bustanul Adva 15. Berbagai kreasi seni, para murid TK ini ditampilkan saat perpisahan berlangsung di salah satu arena tempat bermain air di Banjarmasin belum lama tadi. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan diliputi suasana kebersamaan dan keceriaan. Terlebih saat melepas 34 murid, seperti tampak dalam atraksi tari-tarian yang ditampilkan murid TK Aisyah Bustanul Adva 15 Banjarmasin. Menurut Kepala TK Aisyah 15 Ida Adiriyanti, melalui penampilan tarian dan pentas seni kreasi anak didik, tujuannya ingin menampilkan hasil karya mereka selama belajar lembaga pendidikan ini. Untuk itu pihak penyelenggara pendidikan merasa berterima kasih kepada para orang tua murid karena sudah mempercayakan mendidik dan membimbing anak mereka di TK Aisyah Bustanul Adva 15 Banjarmasin. Dan ke depan anak didiknya mampu cerdas dan beriman serta mampu menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kegiatan hari ini anak-anak berpisah dengan kami, anak-anak akan meneruskan kejenjang sekolah dasar sebanyak 34 orang, ya 34 orang. Hari ini ditampilkan menarik, mengaji, doa-doa, pidato ada juga asma al-husna dan mudahkan anak didik kami setelah ini menjadi anak yang cerdas, anak yang beriman, anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Pendidikan dari taman anak-anak tadi tidak lepas dari pendidikan anak tadi, ya. Nah, untuk itu diharapkan kepada orang tua murid agar selalu mendampingi, baik itu dalam bentuk karakternya atau akidahnya yang menanamkan pendidikan agama. Di bagian lain, Ida berharap agar anak didiknya mampu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sehingga ke depan berguna bagi orang lain terutama orang di sekitarnya.